Pemirsa belasan rumah warga di dusun 16 Desa Bandar Kalifah, Kecamatan Percut Setuan, kami siang porak-poranda akibat dilanda angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras disertai angin puting beliung ke Bali, melanda wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kali ini belasan rumah warga di Kecamatan Percut Setuan, porak-poranda dihantam angin. Kerusakan terparah terpantau di Desa Bandar Kalifah, dusun 16, Kecamatan Percut Setuan, Kehubatan Deli Serdang. Di desa ini bangunan rumah warga rusak, atap rumah berterbangan di bawah angin. Pihak desa telah mendata jumlah rumah rusak dilanda angin, sementara sejumlah warga yang terkena musibah mengumpulkan puing-puing atap dan kayu bagian rumah yang diterbangkan angin. Warga korban angin puting beliung berharap rumah mereka dapat diperbaiki kembali oleh pemerintah. Kena angin dari mulai jam setengah, jam 8.15 menit, angin sudah kencang. Udah itu mati lampu. Sudah mati lampu, langsung mengangkat ini seng rumah kita ini. Itulah kejadian yang sebenarnya. Keluarga kita semuanya selamat. Di dalam rumah semua. Nggak ada yang diluan. Sementara itu, Ketua DPR Deli Serdang yang turun ke lokasi langsung memberikan bantuan material bangunan agar rumah warga dapat kembali dibagusi seperti sebelumnya. Selain memporak-porandakan bangunan rumah milik warga di Kejamatan Perjusatuan, bencana angin puting beliung juga telah meluluh lantakan puluhan rumah warga di Kejamatan Batangkuis. Dari Deli Serdang, Amirudin, AINews, melaporkan.